Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya kita telah mengejak ke tahun 2022 mungkin diantara kalian para pemirsa ada yang punya rencana untuk melaksanakan pernikahan pada tahun 2022 ini apakah kalian semua sudah menyiapkan untuk keperluan maharnya dimana kita ketahui ya sekarang lagi musim atau tren mahar pernikahan itu dalam bentuk uang dan uniknya lagi mereka itu menyesuaikan tanggal pernikahan atau mungkin tanggal jadian bisa juga dengan tanggal unik tertentu yang tentunya sudah ada kesepakatan antara pihak calon pengantin ya saya menyediakan paket 22 rupiah dengan format 10 plus 10 plus 1 plus 1 jika ditotal ya ini sejumlah 22 rupiah diantaranya paket tersebut yang saya pakai yaitu paket A yang terdiri dari 2 koin 10 rupiah tahun 1971 atau yang disebut dengan 10 rupiah anjing yang ukuran mini ini berbahan nickel ya kemudian untuk 1 rupiahnya tetap memakai 1 rupiah pulang tahun 1970 yang berbahan aluminium kemudian paket B paket B ini 10 rupiahnya kita memakai tahun 1974 yang berwarna kuning yang terbuat dari bahan kuningan rupiahnya tetap yang tahun 1970 yang berbahan aluminium kemudian ada paket C yang dimana ini kompak semua berbahan aluminium jadi ini sangat kontras ya jika Anda memilih pakai C tapi apapun itu setiap hal layak mempunyai seleranya masing-masing silahkan nanti pilih di pilihan jualan saya di e-commerce ya dan harganya pun tidak perlu jutaan tidak perlu ratusan ribu saya jual sekitaran harga 80 ribu hingga 90 ribu dan kondisinya pun yang kondisi eksklusif masih berkilau alami bawaan PI ya bukan yang kondisi bekas atau kondisi yang dibersihkan untuk kebutuhan terpenting yang vital pada suatu pernikahan yaitu mahar dengan harga 80 hingga 90 ribu itu sangat murah juga dibandingkan dengan resepsinya yang penilai bisa belasan juta hingga beratusan juta ya jadi ini sangat murah bagi kalian yang ingin mendapatkan paket 22 rupiah nanti saya kasih link di belanja yang terpercaya yaitu di Shopee maupun di Tokopedia silahkan pilih e-commerce yang mana yang Anda sukai nanti saya sediakan linknya tinggal pencet di kolom deskripsi video ini ya tapi jika kalian ingin menambahkan pecah lain mungkin pecah yang lebih besar atau misalnya memakai uang kuno semua nanti bisa konsultasi lebih lanjut chat menjual via e-commerce ya harga suatu bisa berubah ini menyesuaikan ketika misalkan ini stok yang ini sudah habis kemudian kita kulakan lagi dapatnya sudah mahal jadi harganya bisa naik lagi ya menyesuaikan berapa kita kulakan kita kulakan murah ya kita jual murah kulakan lebih mahal dikit kita naikkan kenapa kebanyakan orang sekarang menggunakan mahal dalam bentuk uang dengan cara menyesuaikan tanggal tertentu ada berbagai aspek alasan setelah saya mewancarai ataupun bertanya kepada banyak hal layak yang mencari uang kuno ke saya untuk keperluan mahal pernikahan hal yang pertama sebagai pengingat atau momentum suatu kejadian sangat bersesara entah itu ketika dia jadian tanggal segini-segini kemudian dibentuk uang tersebut menyesuaikan tanggalnya atau mungkin pas mahalnya disesuaikan dengan tanggal pernikahannya jadi ada alasan mereka untuk bisa mengingat kemudian mereka dipacang di figura yang ditambil di kamar atau di kamar tamu sehingga mereka akan selalu ingat dengan nostalgia ketika mereka mengenang momentum tersebut yang kedua alasan kebanyakan orang memakai uang sebagai mas kawin yaitu uang dengan mengikuti tanggal tertentu itu dianggap netral kenapa dianggap netral? misalnya begini ada satu pasangan yang mau menikah dengan mahar misalkan emas 1 gram maka ini akan menjadi pergunjingan ya biasanya dianggap wah ini ngantin lelakinya pelit gitu misalnya ada pula yang memakai mahar emas sebanyak seribu gram kemudian ada pergunjingan lagi di masyarakat yang menganggap wah ini pengantin lelakinya sombong gitu ya maka muncullah solusi mahar uang tapi mengikuti tanggal momentum tertentu sehingga dianggapnya netral jika disebutkan pun dianggap pelit pun tidak dianggap sombong pun juga tidak alasan yang ketiga yaitu mengikuti tren yang sedang dilakukan oleh banyak pengantin tapi entah apapun alasannya itu saya sangat menghargai kalian semua yang ingin memakai mahar pernikahan dalam bentuk apapun yang penting dalam pernikahan itu adalah syarat sahnya sudah menyesuaikan kesepakatan diantara kedua belah pihak ya bagi kalian yang ingin menikah pada tahun 2022 misal kalian yang mau menikah pada tanggal tanggal 2 Februari tahun 2022 kemudian dibentuk mahar dengan nominal 222.022 rupiah mungkin saya sekedar memberi saran ya untuk yang pecahan besar misalkan yang pecahan 222 gunakanlah uang berlaku yang sekarang yang anda punya sebagai mahar jadi suatu saat jika ada kebutuhan terdesak tertentu sehingga uang tersebut langsung bisa digunakan ya tapi kalau mau memakai uang kuno semua itu bagian hak dari kalian semua yang terpenting calon mempelai wanita sudah men setuju tapi saya menyediakan uang kuno dengan pecahan 22 rupiah ini sebagai pelengkap pecahan terkecilnya ya ya terima kasih saya sudah menyaksikan video ini semoga bagi kalian yang akan menikah di tahun 2022 ini diberikan kelancaran diberikan keberkahan rezeki yang baik dan setelah menikah menjadi lebih romantis rezeki yang menjadi lebih deras mengalir dan yang tidak menikah atau belum menikah atau yang sudah menikah yang ingin koleksi uang ini juga kami persilahkan untuk mengkoleksi diterima dengan senang hati ya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikah